Jadi buat teman-teman yang ingin membuat akun internet switch, nah ini ya, lihat ya tampilan seperti ini dan ini linknya, dan kalau sudah langsung klik login atau sign up, nah disini ada 2 pilihan, nah pilih yang ini ya, nih, cek, oke disini ada pilihan juga nih ya, for user 12 atau 13 and older, tapi kalau saya sarankan mendingan yang 13 and older ya, nah disini akan ada pilihan juga, kita pilih mau pakai mana, nah saran saya kita gunakan google, karena kita akan masuk ke pokemon go ya, nah kalau sudah pilih akun nanti akan ada ini, ini semuanya diisi, kita kasih nama kita sendiri, kemudian alamat emailnya sudah otomatis dari sana, dan juga kita isi password kita sendiri, pokoknya semua yang ada disini kita isi semua ya guys ya, nah disini saya akan kasih contoh misalkan namanya tukang, oh gak bisa ya, yaudah berarti tapioca gitu aja oke, nah setelah semuanya diisi kita setuju, kemudian kita submit, dan nanti akan masuk email kita ya, jadi kita akan ngambil verifikasi kode disini, nah kalau itu sudah langsung kita langsung lihat aja ke email kita, nanti disana akan ada verifikasi kodenya, dan disini punya saya itu, nah nomornya langsung kita verifikasi, otomatis akun nintendo kita sudah aktif ya guys ya, nah ini dia langsung kita bisa gunain pokoknya, selamat datang di wadah semuanya, channel saya yang kalian, di wadah perdana si Gewars dari Jogja, oke saya ditemani sekecil ya, sekarang sering banget in friend ya, karena memang saya disini lagi gak di studio boy, kayak apa aja di studio, gak di studio ya di wadah perdana ya, memang sengaja, karena apa, karena saya disini ingin, ya sekali-kali ngasih tutorial ya, ngasih tau tentang perkembangan game pokemon go, yang sekarang sedang saya mainin, jadi saya disini sudah mendapatkan legendary shiny lujia ya guys ya, tapi baru satu, sedangkan yang lainnya dapat gunjur alhamdulillah ya, oke, jadi disini saya akan nunjukin untuk info update terbaru, yaitu tentang masalah box meltdown atau pokemon go home ya, jadi kita sekarang sudah bisa menggunakan pokemon go home, untuk trainer level 33 sampai ke atas, kalau kemarin cuma level 40, sekarang di level 33 udah bisa ya, semoga aja nanti semakin lama semakin turun levelnya, siapa tau bisa sampai level 30 ya, level 30 udah bisa kan lumayan loh, oke jadi teman-teman tadi sudah ngeliat ya, gimana caranya bikin akun Nintendo switchnya, nah kalau udah bisa, sekarang gimana caranya untuk menyingkronkan antara game pokemon home nya dan juga game pokemon go nya, oke kita akan mulai dari pokemon go home nya dulu, oke jadi teman-teman harus download dulu ya, aplikasi namanya pokemon home ya, setelah itu teman-teman langsung masuk, disini saya sudah masuk ya, menggunakan akun Nintendo switch yang udah apa namanya, yang sama-sama connect ke game pokemon go kalian ya, oke ini dia, kita cobain, nah kalau sudah masuk seperti ini, otomatis kita sudah bisa membuka pokemon go nya ya guys ya, oke kita akan langsung buka pokemon go nya, kita akan cobain aja, oke jadi kita langsung cobain aja ya guys ya, kita masuk ke setting ini, kemudian langsung kita tinggal lihat, oke di setting, kemudian kita cari disini ada tulisannya, pokemon home ya, kita klik, ini ingat ya, harus satu email guys, jadi gak boleh beda email ya, kemudian kita sign in, masukkan akun Nintendo kita ya, oke kita ke chrome dulu nih, oke ini dia akun Nintendo saya, jadi kita akan pakai password nya, nah nanti setelah masukin password, baru teman-teman bakal, kita masuk lagi ya, nah dari sini nih teman-teman akan dapat seperti ini ya, nah ini dia, kita langsung agree aja, i agree, harusnya langsung masuk nih kita nih, coba kita lihat, nah kita langsung masuk dari sini, udah masuk belum nih, oke sudah masuk dan kita sekarang bisa nge-send pokemon, oke kita akan langsung, send pokemon kita, wah mantap jiwa guys, saya akan kasih yang legendary lah ya, semua legendary yang udah gak terpakai, saya kasih ke pokemon have home, oke coba kita lihat bisa, kita ngasih berapa biji ya, buat legendary ya, oh ini luji yang ini gak bisa lah ya, gak tau kenapa, apakah gara-gara saya bintangin kali ya, saya bintangin gak bisa, oh, jadi kita gak bisa transfer yang favorit ya, oke gak apa-apa lah ya, kita akan cobain, ini lubang nih, ini anak saya juga pengen tau guys, oke kita akan transfer ini, ini jangan lah ya, 84, oke 82, 82, 82 ini gak terpakai, ini ujiannya 80, oke kita akan transfer ya, kita klik, giratina will appear in altered form, oh, jadi kalau misalkan kita masukin giratina origin disini, dia akan berubah jadi altered ya, dan kita mendapatkan ini, yang ditunggu-tunggu oleh suma trainer, yaitu mendapatkan mystery box, berupa meltdown box ya, jadi nanti temen-temen bisa dapetin meltdown box disini, oke, kita sudah dapat dan kita lihat meltdown box nya guys, oh, mantep banget nih, oke, mantap jiwa, jadi gitu ya guys ya, caranya bagi temen-temen yang pengen banget dapetin meltdown box, atau gimana caranya bisa mengaktifkan, apa, pokemon home dan juga pokemon go, sehingga temen-temen bisa mendapatkan hadiah ya, oke, makasih, ada pecahan guling nih ya, tadi soalnya habis pecah ya, oke, jadi mungkin itu aja guys ya tutorialnya ya, jadi saya gak agak panjang lebar, saya tidak akan memberitahukan apa-apa ya, kecuali ingin ngasih tau, gimana caranya menggunakan pokemon go home dan juga pokemon go, kalau temen-temen suka dan pengen banget, saya melanjutin untuk memberikan tutorial ya, gimana caranya bermain game ini, biar bisa dapetin shiny shiny, atau lain sebagainya, nanti tunggu aja episode berikutnya, kemungkinan saya juga nanti akan memberikan beberapa tutorial yang menurut saya penting, untuk pemain pokemon go ya, jadi ini bisa dibilang saya udah sekian lama gak pernah main, saya juga udah gak sekian lama gak pernah bikin kontennya, kali ini saya bikin konten lagi, oke, jadi mungkin itu aja ya guys ya, besok-besok saya akan coba bikin konten untuk buka mystery boxnya, kira-kira dapet meltdown yang shiny gak ya, ngaruk banget ya, nanti kita akan lihat aja, tungguin aja ya guys ya, oke guys, jadi mungkin itu aja, terima kasih bagi temen-temen yang sudah mendukung channel saya selama ini, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di like, di share, kemudian subscribe channelnya, bertemu lagi dengan saya di video berikutnya, salam geobos, dari jogja,